Kalau kamu disini masih berpikir, apakah saya harus jadi content creator atau enggak? Ataukah emangnya enak sih? Atau emangnya enak atau enggak sih jadi content creator itu? Di video kali ini saya akan lebih membahas beberapa alasan yang sangat penting kenapa kamu harus jadi content creator dari sekarang. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas alasan, 3 alasan sih. Sebenarnya kalau alasan banyak banget teman-teman, tapi kita ambil 3 yang paling krusial ya. Kenapa teman-teman harus mulai bikin content atau jadi content creator dari sekarang? Karena kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa, waduh saya itu terkendala usia. Saya ada lihat di TikTok itu ada ojek online ya. Dia itu ya usianya juga enggak muda juga, mungkin sekitar 60 atau 70 ya. Dia juga bukuin content teman-teman. Jadi usia sampai sekarang itu bukanlah, kalau menurut saya sih bukanlah sebuah halangan ya. Bukanlah sebuah hambatan, bukanlah sebuah alasan lagi ya. Karena selalu ada jalan ya. Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman ya. Ini penting banget. Jadi kalau teman-teman entah itu teman-teman mau bikin content ya. Kalau saya sih selalu main di 3 platform yang menurut saya sih paling esah ya. Instagram, Facebook, eh bukan. Instagram, TikTok, sama Youtube. Kalau saya ya. Kalau kita, kita ya walaupun kita aktif di semua platform. Cuman kalau kita sih concern atau lebih memperhatikan 3 platform ini. Jadi bebas teman-teman mau bikin content di mana. Tentu teman-teman mau bikin di blog. Mau bikin di Facebook. Mau bikin di Twitter. Bebas. Tapi kalau kita sendiri, Instagram, TikTok, sama Youtube harus ada. Nah, kenapa sih kita itu harus jadi content creator teman-teman? Kalau saya kutip teman-teman dari kata data. Bahwa potensi industri content creator di Indonesia itu ditaksir senilai 7 triliun teman-teman. Wah, luar biasa banget ya. Dan kalau teman-teman lihat. Ya ini kalau kita lihat ya. Ini artis-artis ya. Yang punya jutaan followers ya. Di media sosial mereka. Bahkan sama sekarang teman-teman. Karena adanya konten itu yang bukan siapa-siapa pun bisa jadi siapa-siapa ya. Nobody becomes somebody gitu kan. Karena konten ya. Jadi kalau teman-teman lihat banyak ya. Orang-orang yang berhasil dari jadi content creator. Yang awalnya bikin konten. Bisa monetisasi. Terus ujung-ujungnya bikin bisnis. Contohnya kayak event ya. Yang bikin sambal bakar. Nah, itu kenapa content creator ini. Kalau menurut saya ya teman-teman. Menurut kita. Content creator itu sebagai boosting ya. Atau jalan termudah dan tercepat ya. Yang lebih aman lah ya. Lebih aman dan lebih cepat. Untuk teman-teman bisa membangun bisnis. Apalagi ya resikonya juga nggak ada gitu kan. Resikonya apa ya. Nggak ada juga kan. Makanya dari itu. Kalau menurut kita teman-teman harus jadi content creator. Sekarang apalagi kalau menurut kita dari data. Potensinya ditaksir senilai 7 triliun. Nah, nanti teman-teman bisa baca lebih titirnya di ini ya. Kata datang. Ya. Nah, kita ingin angkat teman-teman. Ada tiga alasan utama. Kenapa teman-teman harus jadi content creator dari sekarang. Yang pertama kita tahu sendiri. Kalau pengguna medsos di Indonesia itu banyak banget teman-teman ya. Instagram aja udah berapa. Terus punya TikTok aja berapa. Udah ratusan juta ya. Di Youtube juga gitu kan. Jadi ya. Kalau misalkan teman-teman di sini. Ingin membangun bisnis ya. Atau teman-teman ingin menarik perhatian target pasar teman-teman. Atau menjangkau orang-orang baru. Teman-teman wajib banget aktif di dunia sosmed. Atau aktif buat konten. Yang kedua. Dengan teman-teman menjadi content creator. Teman-teman bisa meningkatkan brand awareness. Dan mendapatkan traffic secara gratis teman-teman. Seperti yang kita tahu. Untuk mendapatkan traffic itu zaman dulu. Itu kita harus bayar. Ya. Teman-teman harus masuk koran. Teman-teman harus bikin balihu. Teman-teman harus bikin banner. Teman-teman kalau misalkan toko offline. Itu lokasinya harus strategis. Biar disatungi banyak orang. Jadi kalau itu dunia offline. Di dunia online teman-teman. Untuk mendapatkan traffic atau perhatian orang. Itu semudah dengan teman-teman membuat konten. Dengan teman-teman membuat konten. Dan kontennya bisa file nih misalkan. Teman-teman bisa menjangkau lebih banyak orang. Teman-teman secara gratis. Dan teman-teman bisa mendapatkan brand awareness secara gratis. Dan yang ketiga. Semua yang teman-teman lihat sama sekarang adalah konten. Teman-teman nonton video ini. Video ini adalah konten. Teman-teman buka Instagram. Instagram penuh dengan konten. Instagram story. Instagram feed. Teman-teman buka TikTok. TikTok juga konten. Semuanya konten teman-teman sama sekarang. Jadi kalau teman-teman nggak bikin konten. Ya sayang banget. Itu kan ya. Nah. Kita akan bahas teman-teman dari banyak pengguna media sosial. Jadi kalau saya kutip teman-teman dari data reportal. Yang mana kalau teman-teman lihat. Di Indonesia teman-teman. Itu populasinya ya. Kalau saya lihat populasinya berkurang ya. Ini tahun 2022 itu 277 juta. Sementara tahun 2023 itu 276 juta. Oke. Nah. Tapi yang menarik adalah pengguna internet bertambah teman-teman ya. Dari yang 204 juta ke 212 juta. Artinya apa? Artinya orang-orang mulai aware nih. Mulai sadar. Oh internet penting ya. Makanya mereka mulai aktif menggunakan internet. Dan kalau teman-teman lihat. Walaupun teman-teman jumlah sosial media. Pengguna sosial media itu berkurang. Tapi kalau teman-teman lihat dari presentase populasinya itu 60%. Jadi kalau teman-teman ingin menjangkau orang Indonesia. 60% lah orang Indonesia. Dan teman-teman nggak perlu kayak. Apa? Oh saya bulan ini harus ke Aceh. Kalau Sulawesi. Bulan ini harus ke Sumatera. Nggak perlu teman-teman. Se-simple teman-teman bikin konten. Teman-teman bisa menjangkau seluruh orang nih teman-teman. Di dunia sebenarnya. Dengan teman-teman bikin konten. Bahkan teman-teman kalau kita lihat. Dari pengguna Instagram ya. Ini saya search aja ya. Karena saya belum masukkan di slide. Instagram user napoleoncat. Kalau saya lihat ya. Mengguna Instagram di Indonesia teman-teman ya. Kalau kita akan lihat teman-teman ya. Instagram. Juni. Juni 2023. Juni 2023 teman-teman mengguna Instagram itu 113 juta. Mei. 109 juta. Jadi ada kenaikan kan. Kalau kita lihat April. Tuh ada kenaikan kan. Dari 109 juta. Ini Mei menurun. Juni naik lagi. 119 juta ya. Sementara kalau misalkan Facebook. Ya kita lihat Facebook ya. Kalau kita lihat Facebook. Oh Facebook ada 198 juta ya. Mei 195. April 194 tuh. Kalau Facebook mengalami kenaikan terus ya. Sementara kalau TikTok juga. Kalau kita lihat ya. TikTok itu sebenarnya. Dia nggak nge-share datanya sih teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Ini saya tunjukkan ke teman-teman. Pengguna Medsos di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat. Bentar. Kita search TikTok ya. TikTok itu agak geser. Mana ya. Bentar ya. Ini teman-teman bisa search di sini ya. Ini saya kasih tunjuk aja. Dari platform teman-teman. Agar videonya nggak terlalu panjang. Nah poinnya adalah. Saat saya sampaikan ini. Teman-teman di sini bisa. Kebayang gitu kan. Bahwa pengguna Medsos itu banyak banget ya. Bentar. Ini masih mencari. Bentar. Kita search yang TikTok dulu ya. TikTok. Nah ini social media ya. Ini pengguna social media ada 167 juta. Per Januari 2023. Dan mereka rata-rata menggunakan social media itu 3 jam 18 menit. Ya jadi ya lumayan kan. Kalau misalkan teman-teman bisa menjangkau mereka sedara gratis. Nah ini teman-teman. Most use social media platform. WA ya. Walaupun WA itu sebenarnya lebih ke chatting platform ya. Tapi teman-teman lihat. Instagram, Facebook, dan TikTok itu menduduki 35 teratas teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak aktif di minimal. Salah satu platformnya aja. Atau kalau bisa Instagram dan TikTok. Itu sayang banget teman-teman. Karena teman-teman bisa menjangkau orang-orang baru ya. Dan kita lihat nih. Rata-rata mereka menggunakan social media. Segini ya. Berapa puluh jam. Nggak bentar. Ini teman-teman bisa search di sini ya. Ini datanya juga lumayan ya. Bentar. Ini traffic referral. Saya kasih TikTok ya. Ada nggak ya? Bentar. Ini YouTube. Nah YouTube itu teman-teman. Kita nggak tahu ya. YouTube itu penggunanya berapa. Tapi kalau kita lihat. Potential reach of ads on YouTube. Jadi kalau teman-teman beriklan nih di YouTube. Potensial jangkauannya itu bisa 139 juta. Di Indonesia ya. Jadi ya teman-teman bisa menjangkau lumayan banyak kan. Orang-orang di YouTube kalau teman-teman menggunakan iklan di YouTube. Ya. Terus ini Instagram. Potensial risknya segini. Walaupun beda jauh ya. Sama yang tadi kalau kita lihat. Penggunanya kan ada 110 jutaan ya. Tapi kita menjangkau nggak bisa semuanya. Terus nah TikTok. Nah ini TikTok kalau teman-teman lihat. Potensial risknya itu 109 juta. Jadi teman-teman lihat betapa banyaknya pengguna TikTok di Indonesia. Dan kalau misalkan teman-teman target marketnya. Atau teman-teman ingin eksis di sosial media. Entah itu teman-teman untuk bikin brand. Entah itu teman-teman untuk jadi profesional. Teman-teman wajib bikin order. Ya. Dua. Teman-teman bisa meningkatkan brand awareness. Dan mendapatkan traffic secara gratis. Brand awareness itu maksudnya apa? Memang staksinya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman jauhkan sekarang. Itu kan orang nggak langsung lihat sesuatu. Mereka langsung beli. Ya kan. Mungkin nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat skincare. Atau teman-teman. Ya skincare misalkan ya. Atau apa ya. Ya katakanlah skincare ya. Kalau misalkan kamu lihat skincare. Skincare A. Yang kamu belum tahu sama sekali merek itu. Apakah kamu langsung beli? Jawabannya kebanyakan enggak. Ya. Nah apa yang kita lakukan? Yang pertama kita akan lihat reviewnya. Ini skincare siapa aja yang pakai. Influencer siapa aja yang mempromosikan. Komposisinya kayak gimana. Gitu kan. Terus skincare ini testimoninya. Di marketplace gimana kan. Jadi kita harus melihat aware dulu. Dengan brand ini. Baru saat kita aware. Kita reset. Apakah brand ini bagus atau enggak. Nah. Kalau misalkan teman-teman aktif di konten. Teman-teman aktif membuat konten. Teman-teman bisa mendapatkan brand awareness ini secara gratis. Ya. Jadi bayangkan teman-teman. Misalkan aku saya nih. Aku John Andreas. Itu bisa menjangkau katakanlah. Impresinya ya. Kontennya. Itu 587 ribu. Agapannya kalau teman-teman jangkauannya itu sekitar 500 ribu. Jadi kita bisa menjangkau 500 ribu orang secara gratis. Jadi ada 500 ribu orang yang kenal John Andreas ini siapa. Otomatis saat mereka sudah tahu nih. Oh John Andreas ini bikin konten. Bikin konten tentang copywriting. Kan kita lebih mudah mempercayai mereka. Karena mereka sudah sadar dengan kita. Contoh lagi kayak di Youtube kita. Kita menjangkau 100 ribu views ini. Kita menjangkau 100 ribu views. Katakanlah kalau misalkan jangkauannya orangnya. Katakanlah ya 80 ribu lah. Itu kan artinya. Upgraded ini. Orang-orang sudah kenal dengan brand upgraded ini. Ada 80 ribu orang yang pernah tahu brand upgraded ini. Sehingga itu nanti akan memudahkan kita. Plus ini kita bisa mendapatkan traffic secara gratis. Bayangin teman-teman mau cari di mana. Teman-teman bisa menjangkau. Katakanlah 500 ribu orang secara gratis. Teman-teman kalau iklan teman-teman mau bayar berapa. Tentu sangat mahal kan. Tapi dengan konten. Teman-teman bisa dapetin secara gratis. Konten organik ya. Nah yang ketiga teman-teman. Poin yang paling krusi adalah. Semua yang teman-teman lihat adalah konten. Konten itu apa sih sebenarnya mas. Jadi kalau menurut saya. Kalau menurut KBBI. Konten itu adalah informasi. Yang tersedia melalui media. Atau produk elektronik. Jadi apapun yang kamu lihat di media online. Itu konten teman-teman. Nah kenapa konten itu penting. Kenapa sih kita harus bikin konten. Khususnya mulai dari sekarang. Karena ada strategi yang namanya konten marketing. Khususnya kalau teman-teman ingin menjual sesuatu. Konten saya di sini ya. Nah konten marketing itu apa. Konten marketing kalau saya kutip dari Forbes. Konten marketing merupakan sebuah strategi marketing. Dalam membuat. Menyebarkan konten yang berharga. Relevan dan juga konsisten. Untuk menarik perhatian para audiens yang dituju. Nah namun. Bukan hanya sekitar membuat konten yang memberikan informasi. Konten marketing juga bertujuan untuk membangun realitasi. Yang kuat dengan audiens dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau teman-teman melihat. Yang namanya funnel ya. Atau model kayak gini. Orang itu kan kalau melihat sebuah brand. Mereka nggak langsung beli. Mereka harus tertarik dulu. Mereka kayak. Udah punya emosional yang kuat ini dengan brand ini. Baru mereka beli. Kecuali kalau brand-brand teman ini adalah brand-brand yang general. Kayak beras gitu kan ya. Ya mungkin itu fasenya nggak terlalu panjang. Nggak perlu yang kayak. Oh mereka harus ingest dengan konten kita. Mereka harus kenal dengan kita. Inflation siapa yang pakai. Nggak. Tapi kalau teman-teman brandnya yang mungkin. Lebih panjang. Dan orang harus kenal brand itu dulu sebelum beli. Teman-teman harus aktif di punya konten. Bahkan nggak jarang juga. Kalau produk-produk yang kayak sembako. Yang jualan sembako. Itu juga bikin konten. Jadi ya. Kalau saran dari kita. Teman-teman harus bikin konten dari sekarang. Kenapa? Karena tiga alas sama-sama tadi. Sama potensi tadi. Itu begitu luar biasa. Nah kalau teman-teman tanya. Mas kan platform media sosial banyak nih. Konten apa yang harus saya bikin. Atau platform apa yang harus saya bikin. Nah itu kita udah bahas di video yang lain. Nah teman-teman bisa search aja di video ini. Channel mana sih. Atau platform mana yang paling cocok untuk kita. Tapi poin pentingnya adalah. Teman-teman harus memilih bikin konten nih. Dari sekarang. Jadi jangan hanya menjadi penonton aja. Tapi teman-teman harus jadi creator juga. Apalagi kalau misalkan teman-teman ingin membangun bisnis. Ya. Untuk ke depannya. Atau teman-teman profesional. Ya. Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini. Pastikan teman-teman subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapetin nih. Informasi terbaru tentang digital marketing, digital technology, digital technology, dan digital automation. Untuk tingkatkan onkset fisismu. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.